Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita akan melanjutkan video dari video pertama saya yang berjudul tentang sejarah Bitcoin sampai dengan Pi Network Jadi disini kita ada pertanyaan dari seorang subscriber bagaimana cara kita berinvestasi dalam dunia kripto Jadi kita akan bicara tentang Bitcoin Kita tahu sekarang Bitcoin di video sebelumnya harganya sangat mahal teman-teman Harganya itu mencapai sekitar hampir 400-300an juta Jadi menurut saya itu adalah sebuah upaya yang luar biasa Kecuali kita termasuk orang-orang kaya atau konglomerat Itu mungkin bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi di dunia Bitcoin Tapi kalau kita untuk kalangan retail atau kalangan pemain kecil di dunia kripto Kita akan berikan alternatif lain sebagai pengganti dari Bitcoin Jadi disini kalau teman-teman jadi selain kita jual beli Bitcoin Cara berinvestasi yaitu dengan cara menambang Bitcoin Nah pertanyaannya berapakah biaya penambangan Bitcoin Ini akan saya ambilkan sebuah artikel dari CNBC Dari CNBC Indonesia ini artikel tahun 2022 Pada saat itu estimasi untuk penambangan Bitcoin Itu setidaknya membutuhkan sekitar 70 juta rupiah Untuk membangun perlengkapan yang memade Untuk melakukan mining atau penambangan Belum lagi dengan biaya listrik yang harus dibayar Terus modal puluhan juta itu adalah untuk membeli peralatan-peralatan Seperti GPU dan PGA Jadi gambarannya seperti ini teman-teman Ini adalah alat-alat untuk menambang Bitcoin Nah untuk menambang Bitcoin ini butuh peralatan yang harganya sekitar puluhan sampai ratusan juta Dan yang wajib hadir yaitu listrik Jangan pernah putus Jadi selain biaya peralatan yang mahal Kemudian listrik selama 24 jam tidak boleh mati Kemudian internet dengan kecepatan tinggi juga tidak boleh mati selama 24 jam Jadi menurut saya itu adalah sebuah ongkos yang sangat mahal Untuk mendapatkan Bitcoin apabila kita melakukan penambangan Jadi ada dengan cara penambangan untuk menghasilkan Bitcoin Atau investasi di dunia kripto Dan itu cara ini menurut saya sangat mahal sekali teman-teman Kemudian yang cara yang kedua yaitu dengan cara jual beli di market Dan itu pun sangat mahal juga Artinya sekarang harga Bitcoin ada di kisaran 300 jutaan Nah ini ada sebuah alternatif lain bagi teman-teman Yang belum tahu tentang Pi Network Jadi ada pada tahun 2019 Itu ada seorang atau dua orang dari alumni Universitas Stanford University di Amerika Serikat Yang bernama Nicholas Kokalis dan Cheng Diaw Fan Jadi baik Nicholas Kokalis dan Fan ini memiliki gelar PhD dari Universitas Stanford di Amerika Dan Kokalis ini memegang satu gelar dalam bidang ilmu komputer Sementara Fan ini memiliki gelar doktor dalam antropologi komputasi Yaitu mempelajari tentang dialektika kebudayaan di antara hubungan manusia dengan dunia komputer Jadi konsep dari Pi Network ini muncul pertama kali pada tahun 2019 Dengan kemudian pada tahun 2020 tesnetnya diluncurkan Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan koin secara gratis Artinya berinvestasi dalam dunia kripto Tetapi tidak memerlukan modal Karena tadi ada pertanyaan dari subscriber Bagaimana cara berinvestasi di dunia kripto Melalui video ini saya menyarankan Sebaiknya kita berinvestasi Di Pi Network yang tidak memerlukan modal besar Cukup kita hanya menginstall aplikasi yang ada di Playstore Kemudian kita melakukan klik setiap 24 jam sekali Jadi gambarannya seperti ini teman-teman Jadi setelah kita install aplikasinya di handphone Nanti akan muncul seperti ini Dan tugas kita hanya melakukan klik pada lambang hijau ini setiap 24 jam sekali Maka otomatis handphone kita akan melakukan penambangan Dan menghasilkan koin ini Memang untuk hari ini Koin Pi ini belum berharga Sama dengan Bitcoin pada tahun 2009 Tetapi peluang kita di masa depan ini sangat luar biasa Karena diciptakan oleh alumni dari Stanford University Sehingga mempertaruhkan nama besar dari Stanford Kemudian kalau kita lihat juga di Pi Network ini Banyak ribuan aplikasi berjalan di atas jaringan Penyakit jaringan dari Pi Network ini Sehingga ada peluang pada saat nanti Poin ini dari Pi Network ini masuk ke market Maka harganya akan lumayan dan bisa menjadi passive income bagi kita Artinya kita berinvestasi dengan hanya menggunakan handphone Kemudian mengklik setiap 24 jam sekali Ada peluang untuk kita menghasilkan jutaan bahkan ratusan juta di masa depan Jadi kalau kita lihat ada kelebihan dari Pi Network ini Dibandingkan dengan Bitcoin Yaitu yang pertama tidak memerlukan perangkat khusus Jadi Pi Network ini memungkinkan penambangan cryptocurrency dengan menggunakan smartphone biasa Sehingga mudah diakses oleh orang awam Kemudian Pi Network juga lebih ramah lingkungan Dan tidak memerlukan investasi awal yang besar Kemudian fokus pada komunitas Jadi nanti teman-teman bisa mengajak teman-teman lainnya untuk menambang di Pi Network ini Kemudian juga penggunaan energi yang rendah Karena tidak seperti Bitcoin Memerlukan energi dan peralatan yang sangat mahal Sementara untuk Pi Network cukup dilakukan dengan menggunakan smartphone biasa Kemudian aplikasinya ini mudah digunakan Sementara kalau kita menambang Bitcoin Teman-teman itu memerlukan keahlian Dan tidak mudah bagi orang yang tidak memiliki latar belakang teknis dalam dunia blockchain Jadi seperti itu gambarnya teman-teman Untuk Pi Network ini banyak di video-video saya sebelumnya Menjelaskan tentang keunggulan dan manfaat Pi Network kedepannya Jadi disinilah sejarah dari dunia kripto Sejak Bitcoin sampai Pi Network Apabila Bitcoin ini sekarang harganya sangat mahal Dan untuk kita mendapatkannya membutuhkan peralatan yang sangat berat Maka hari ini lahir Pi Network memberikan solusi Dengan peralatan yang sangat murah Dan memang hari ini belum ada harga Tetapi potensi ke depan akan sangat luar biasa Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di dunia kripto Tetapi dengan modal yang kecil Hanya cukup menggunakan sebuah handphone Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum Wr. Wb